Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai good people Welcome back to Nervi channel Learning English together with me Nervi and I'm Joni Joni ya Hari ini belajar bersama Joni Oke siap Oke Hari ini kita akan belajar Tentang Tara Otensis lagi Ini tentang simple present tense Oke siap bu Ini otensis yang Sebenernya Udah sering banget Sering mau dipelajarin Dulu waktu sekolah Atau aja gak paham Oke Kita langsung saja simple present tense Oke Bagaimana tuh simple present tense Simple present tense Is used to describe Facts which are always true Or general truths Jadi fakta yang selalu benar Atau kebenaran alam Contohnya gimana? Contohnya Kebenaran alam Iya kebenaran alam Soalnya nih sebagai contoh The sun rises from east Jadi artinya apa The sun rises from east Tau? Matahari terbit Dari Dari apa? East apa? Ntar dulu Uta Apa? Dari apa? Timur? Iya The sun rises from east Artinya Matahari terbit dari timur Nah itu kebenaran alam kan Mau ngomong utara Selalu Selalu Matahari terbit dari timur Tidak pernah dari barat Berarti hujan turun dari langit Iya Itu Itu udah pasti Itu menggunakan simple present tense Kemudian contoh kedua Every normally human has to fit Jadi Setiap manusia yang normal Mempunyai dua kaki Nah Ini kan udah selalu pasti Bener kan? Bawaan alaminya Iya Begitu Jadi paham ya? Paham bu Oke Jadi ini yang pertama Simple present tense Is used to describe facts Which are always true Kemudian Yang kedua Simple present tense Is used to describe actions That happen regularly Or habitual actions Nah Jadi habitual activity Yang sering kita lakukan Aktivitas yang sering kita lakukan A frequency adverb Is often used Nah Keterangan Frekuensi Sering digunakan nih disini Contohnya Ini ada gambar kan Tiga orang Keluarga lah sebut ya Nah Example nya They usually take a walk Every morning Mereka Biasanya Jalan-jalan setiap pagi Nah Ini kebiasaan mereka Jogging 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 Nah jadi ini habit yang Sering dilakukan oleh mereka Oke Kemudian Contoh kedua They always get up at 5 am Mereka Mereka selalu bangun pagi jam 5 Nah Mereka Selalu Berarti Habitual mereka kan Ya Paham? Paham bu Ya Jadi Simple present tense Is used to describe Habitual activity Nah Itu Kegunaannya Kemudian Adverb of times Adverb of times yang sendiri digunakan Yaitu Seperti everyday Everyday apa? Setiap hari Setiap hari Kemudian every week? Setiap minggu Setiap minggu Every month? Setiap bulan Setiap bulan Every year? Setiap tahun Setiap tahun Kemudian every Monday Ah iya ini Sandi-mandi Setiap hari? Senin Senin Kemudian once a week? Apa sih once Once a week? Sekali Oh seminggu sekali gitu? Seminggu sekali Kemudian Twice a week? Tahu Dua kali seminggu Dua minggu sekali? Iya Dua minggu sekali Nah ini keterangan Waktu yang sering digunakan Dalam simple present tense Oke siap Jadi kebiasaan kan? Setiap-setiap gitu Setiap hari apa? Oke kemudian ada Frequency adverb Frequency adverb ini apa? Jadi kata keterangan frekuensi Yang sering digunakan Contohnya Usually Biasanya Saya biasanya pergi ke pasar Setiap hari apa Kemudian always Itu selalu Selalu Kemudian often Ini sering Ini bacaan apa? Often 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 Kemudian normally Normally itu Secara normal ya Kemudian generally Secara umum Sometimes Kadang-kadang Dan never Never apa? Terlalu Ever Enggak pernah Bukannya? Iya Never Tidak pernah Kalau ever Sering Ever Pernah Iya Never Tidak pernah Ever Pernah Nah ini Frequency adverbs Yang sering digunakan Yang sering digunakan ya Langsung saja kita ke The formula of simple present tense Jadi rumusnya nih Bagaimana cara membuat kalimat simple present tense Kalau kalimat positif Yaitu terdiri dari subject Plus verb one Nah verb one nya ditambah s or is di belakangnya Kalau subject nya orang ketiga Seperti he she it Atau nama orang Itu tambah s atau is di belakang verb nya Kemudian plus object Kalau ada plus adverb of time Ini kalau kalimat positif Kalau kalimat negatif Subject plus do or das Nah do or das Do itu untuk digunakan subject I, you, they, we Kemudian das untuk he she it Plus not Plus verb one Nah verb one nya disini Tidak menggunakan s atau is lagi Karena sudah ada auxiliary verb Do or das Loh sepanjang banget Enggak sih, enggak panjang sebenarnya Enggak Plus object plus adverb of time Ini kalau negatif ya Pokoknya do or das plus not Sering disingkat don atau dozen Oh iya 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 Nanti kita langsung ke contoh Ini kita rumusnya dulu Interogatif itu Do or das plus subject plus verb one Plus object plus adverb of time Plus question mark Don't forget Nah langsung ke example contoh Untuk kalimat positif Zahra studies math every Monday Zahra belajar matematika setiap hari Senin Nah Zahra disini sebagai apa? Subject Subject studies disini sebagai? Verb one Verb one Kenapa belakangnya ada is nya? Karena si Ya karena Zahra itu she Jadi menggunakan Is belakang verbnya Math disini Object Object every Monday Adverb of time Adverb of time Jadi paham ya Zahra studies math every Monday Kalau Zahra Zahra ini diganti menjadi I Subjectnya I I Entar dulu I Entar dulu I I Entar dulu Entar dulu I I I study I study Math Every Monday Iya I study math every Monday Jadi bukan I study math every Monday Namun I Study Math Every Monday Tadi pakai Y itu Tadi pakai Y itu Iya pakai Y Study Tidak pakai IS lagi Karena subjeknya I Oke siap Itu kalau subjeknya diganti I Nah Kemudian Sekarang kalau Contoh kalimat negatif Ya Zahra 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 Does not study math every Monday Nah Zahra disini subjek Does Disini auxiliary nya Menggunakan das karena Zahra Itu she Plus not Not Nah study Study ini verb one Study nya tidak memakai IS lagi Karena sudah ada auxiliary Das Math itu object Every Monday Every Monday Itu adverb of time Oke Zahra does not study math Every Monday Oke Kalau tadi Zahra nya diganti I menjadi I Do not Good I do not Subjeknya Study Study Math every Monday I Don't Donut I don't Donut I don't study math every Monday Nah itu kalau subjeknya I I You They We Pokoknya rumusnya I You Dewi Gak suka S He She It Suka S Oh gitu I You Dewi Suka S Gak Suka S Oh Gak Suka S S Oh Dia pakai Do Berarti ya Iya pakai Do Nanti Ada penjelasannya Oke Kemudian Untuk interogatif Does Zahra Study math every Monday Nah Does disini Auxiliary nya Does Karena subjeknya Zahra Kemudian study Itu verb one Math Itu objek Every Monday Adverb of time Dan question mark Berarti kalau ini Johnny juga Zahra nya diganti Johnny Berarti does Johnny Iya Karena Johnny Masuk ke He He Oke Paham Paham Oke Paham ya Gampang kan sebenarnya Nah disini Auxiliary verbs nya Kata bantu Kerja yang sering digunakan Di simple present Itu do or does Nah Pranam atau subjek I, you, they, we Auxiliary verb nya do Kemudian He, she, it Itu Does Nah Zahra Itu does Tom Does Namun Kalau Zahra and Tom Zahra dan Tom Itu Do Do Karena masuk ke They Nah Jadi rumusnya tadi I, you, they, we Gak suka S He, she, it Suka S Itu Itu rumusnya Oke siap Paham ya Paham bu Oke Ini auxiliary verbs nya Kemudian langsung kita ke Exercise One Fill in the blanks With correct verbs Nah Jadi Isi Titik-titik di bawah ini Menggunakan verb yang benar nih Number one They Bla 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 Play volleyball after school Nah Verb Atau apa? Play Play disini Play Tetap play Atau belakangnya Play Oh iya Play Bener kan ya? Bener They play volleyball after school Without s ya Karena Subject nya They Number two She bla 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 Go To the movies on the weekend Nah disini subjeknya she Jadi Jadi Ini go Ini perm nya go Bukan das Berarti apa bu? She Apa? Ingat Tadi Kalau Ayu Dewi Gak suka S He She Suka S Jadi Go S gitu? Iya Betul She goes To the movies On the weekend Oke Paham ya Ayu Dewi Study Ya We study English Every Monday Number three Number four He bla 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 Drink juice at lunch Drinks 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 He drinks juice at lunch Kenapa dia bukan es? Karena Huruf belakangnya itu konsonan Dua konsonan Oke sih Bagus Pinter bu Kemudian Number five Maria and I Bla 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 Watch the news Every night Nah disini subjeknya Maria and I Jadi verbnya Gue tetap watch ya Without es Jadi paham? Paham bu Paham Kemudian Exercise two Change the sentences below Into negative form Jadi ubah ke Kalimat negatif Number one I work Menjadi I Antara lo bu I doesn't I Antara lo I Ayu Dewi gak suka es Ya I I do kan I Bukannya kalau negatif itu I Doesn't Jadinya Don't Oh don't Oh iya don't I don't work Atau I do not work Itu jawaban yang benar Remember Ayu Dewi gak suka es Oke Jadi I disini menggunakan do Do not Do not I do not work Atau disingkat menjadi I don't work Number two She likes Her job Doesn't Gimana Yang komplit She She doesn't like Her job Tanpa es Good She doesn't like her job Like-nya disini Without es Karena sudah ada auxiliary Das Karena sudah ada das Kemudian number three Max has a new car Menjadi Tarlo Max Doesn't Good Max Doesn't Verbnya Verb Verb Has A new car Apa sih Hasnya itu berubah Menjadi Have Have Max Doesn't Have Benefit Oh salah Salah tulis Max Doesn't Have A new car Disini tulisnya Max Doesn't Have Benefits Sorry Ada kesalahan teknis Gak apa-apa Dia beli Beli Mobil baru Ada benefit Jadi yang benar Max doesn't Have a new car Oke Hasnya itu Berubah menjadi Have Karena Have ini Untuk Without Auxiliary S Pokoknya Oke Siap Kemudian number four We have A nice Boss Sorry We have A nice Boss Menjadi Bentar dulu Are you The Are you The We 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 Do not Yeah We do not Have A nice Boss Atau We don't Have a nice Boss Oke Number five He watches A movie He doesn't He doesn't Watch Watch A movie Oke Good boy Oke Kemudian Exercise three Change these Statements Into interrogative form Jadi ubah Does Menjadi interrogative Number one She works Menjadi Does Full Coba Full sentences Does Does She Work Good Does She Work Oke Betul ya Kenapa Das Karena Subjectnya She Nah Kemudian Worknya Verbnya Without S lagi Karena Sudah Menggunakan Auxiliary Das Oke Kemudian Number two Be likes His job Menjadi Das Full sentences Coba Does Be like His job Good Does Be like His job Ini sama Like-nya Without S lagi Karena Sudah Ada Das Kemudian Number three We have A nice Boss Menjadi 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 Entar dulu Are you We 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 Do Full sentences Do we Have 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 Bener Do we have A nice Boss Good Do we have A nice Boss Oke Number four Does 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 He watch A movie Tanpa Es Good Does He watch A movie Kenapa Tanpa Es Karena Sudah Ada Das Oke Number five The sun rises From Is Menjadi Das Das The sun rise From Is Tanpa Es Good Tanpa Es Jadi Does The sun Rise From Is Jadi Raises Berubah menjadi Rice Without Es Belakangnya Sorry Lagi Oke Siap Bu Jadi Paham Ya Paham Bu Oke Any Questions Nothing Bu Nothing Oke Thanks For Watching If You Have Any Question Please Write down On the Column Comment Below And Don't Forget To Like Share Comment And Subscribe Oke Siap Thanks For Watching Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Wr Wb